Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan merelokasi korban tanah longsor yang terjadi di wilayah Banjarnegara. Pasalnya masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan. Usai dilantik menjadi Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Ganjar Pranowo berjanji akan merelokasi warga korban tanah longsor ke tempat yang lebih aman. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan beberapa pihak, seperti Bupati dan DPRD untuk melakukan pendataan terhadap warga di area terdampak sekaligus menyiapkan lahan untuk relokasi. Laporan terakhir menyebutkan sudah ada 577 orang yang diungsikan ke tempat yang aman. Sementara itu, untuk kebutuhan logistik para pengungsi dipastikan tidak ada kekurangan. Dari area yang ada itu, akan dikemanakan nantinya kita sudah bicara sama Bupati, kita sudah bicara sama DPRD, ya memang harus direlokasi. Saya kira di daerah-daerah yang tadi oleh Bu Dikorita disampaikan, memang ini mesti ada transmigrasi lokal.